selamat menikmati Nobar, nongkrong bareng Rizal ya dan di ngobrol bareng eh, nongkrong bareng Rizal kali ini alias Nobar kita akan membahas atau mereview tentang ini ya ini adalah uang baru ya guys ya kelihatan gak guys coba oke kelihatan ya guys ya jadi kita akan mereview ini satu persatu jadi lagi rame nih orang membanding-bandingkan bongkong ini kok dibanding-banding jadi dibandingkan uang baru ini yang barusan keluar di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 ini ya menggantikan uang yang versi lama meskipun begitu uang yang versi lama yang mirip ya dengan ini masih berlaku juga nah apa perbedaannya nah sekilas kita udah pernah tahu nih mungkin dari story dan atau status dari kawan-kawan kita kalau kita cek uang baru ini itu panjangnya atau besarnya itu berurutan seperti ini jadi kalau yang kemarin kan hampir sama nih ukurannya kalau yang sekarang uang seribu rupiannya sangat kecil lebih kecil lebih pendek ya lalu kemudian dua ribunya agak agak memanjang nah seperti ini guys jadi seribuannya itu lebih kecil kemudian ada dua ribuannya agak memanjang kemudian lima ribuan sepuluh ribuan dua puluh ribuan lima puluh ribuan dan seratus ribuan nah oke kita akan coba review oke kita akan membedakan dulu ya untuk uang yang baru ini dengan uang yang lama nah itu seribuannya nah seribuannya ini gambarnya sama guys ya jadi desainnya itu sebenarnya hampir sama gambarnya cuman pewarnaannya dan lukisannya yang berbeda gitu ya nah ini bedanya uang seribuan yang baru dengan seribuan yang lama jadi lebih pendek ya yang baru ya selisih berapa senti sekitar dua senti kayaknya eh gak sampai sih satu setengah kayaknya atau satu setengah atau dua senti ya pokoknya yang jelas lebih pendek nah segini bedanya bedanya segini oke sekarang untuk uang dua ribuannya nah ini uang dua ribuan nih apa namanya berbeda dengan uang dua ribuan yang lama karena dianggap uang dua ribuan yang lama ini hampir mirip dengan uang 20 ribu warnanya agak keijau-ijauan nah sekarang yang baru ini dirubah ke abu-abuan warnanya lebih abu-abu terus juga lebih pendek dari dua ribuan yang lama seperti ini ya ini dua ribuan yang baru udah kayak uang 50 ribuan warnanya abu-abu beda lah beda dengan 50 ribuan kalau 50 ribuan kan biru nah sekarang yang lima ribuan nah lima ribuan kalau yang lama ini benar-benar kuning orange sekarang ada putihnya yang agak lebih pendek juga dengan yang lama ini yang baru yang yang bawah yang baru yang bawah fokus gak guys oke segini aja kalau kesini kayak gini gak fokus ya segini kayaknya fokus oke jadi ini kalau yang lima ribuan yang baru lebih cerah gambarnya lebih kontras kontrasnya lebih inilah lebih kontras ornamen ornamennya juga lebih keren ya ini lima ribuan yang baru oke sekarang kita coba ke lima ribuan yang eh lima ribuan sepuluh ribuan ya sepuluh ribuan yang baru dengan yang lama oke yang lama yang atas ya yang bawah yang baru ya 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 di nih kalau yang baru ada orange orangnya guys warnanya guys kalau yang lama ya kita udah tau lah merah merah pink pink ungu unguan ke ungu unguan merah ke ungu unguan yang baru ada warna orange nya juga lebih cerah dan lebih pendek dari yang lama nah segini oke dari uang 20 eh 10 ribuan sekarang sekarang kita ke 20 ribuan 20 ribuan nih eh sama ya jadi kalau yang lama ini agak hijau semuanya kalau yang baru ini ada putih nya ada putih nya guys oke ini seperti ini iya ada merah merah nya bawah ini oke ini 20 ribuan yang baru lalu untuk 50 ribuan nah ini 50 ribuan yang lama dan yang baru ini juga agak lebih pendek 20 ribuan tadi juga gitu lebih pendek cuma 100 ribuan nya sama nah seperti ini guys ini 50 ribuan kelihatan gak guys oke 50 ribuan kalau yang baru yang bawah itu ada merah merah nya ya sama kayak 20 ribu tadi juga ada merah merah nya dan lebih cerah lebih kontras daripada yang lama nah sekarang 100 ribuan guys 100 ribuan kalau dibandingkan dengan yang lama ini lebih kontras juga gambarnya perbandingan pewarnaannya dengan yang lain itu kontras gitu loh kalau yang lama kan merah merah semua ini ada dengan putihnya itu kelihatan beda oh ini yang baru yang atas ya harusnya yang baru yang bawah ya biar sama kayak yang lain tadi yang yang baru yang bawah yang lama yang atas guys selalu untuk uang 100 ribu itu pasti mesemnya cerahnya cerianya lebih lebih lebar filosofinya mungkin untuk orang orang yang mempunyai uang yang merah ini sudah cukup membahagiakan semakin kecil nilai uangnya semakin cemberut wajah orangnya wajah pahlawan kita nah ini 100 ribu kalau yang baru ini hitam gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta hitam jadi lebih cerah lebih kontras mendekat juga dan gak menjauh kayak yang lama Bung Karno dan Bung Hatta oke oke guys jadi itu perbandingannya guys sekarang menurut desain kalau yang saya bilang tadi semakin rendah nilainya semakin cemberut saya bilang ini yang seribuan pasti lebih sangat cemberut banget jutek pahlawannya agak jutek soalnya uang seribuan menambangkan kurangnya sejahtera mungkin ya tapi ya butuh juga uang seribu untuk saling tukar menukar transaksi harga barang kan gak harus bulet harga besar gitu dengan gambar pahlawan cut meuti ya ini disini tertulis negara kesatuan republik indonesia nkri seribu rupiah tanda tangan gubernur bank indonesia dan menteri keuangan republik indonesia kemudian dibaliknya ini oh iya yang awal tadi udah nah ini yang balik yang balik ini gambarnya kurang tahu nih gak ada kecil oh ada ada taritifa taritifa dan banda neira ya tarineifa dan banda neira untuk pemandangannya banda neira nih guys kelihatan gak guys agak kurang fokus ya kalau dekat oke itu yang uang seribu untuk uang dua ribu nah uang dua ribu nih eee cember juga muhammad husni tamrin untuk pahlawannya ya yang digambar disini agak jutek juga nih dengan tanda tangan gubernur bang indonesia dan menteri keuangan republik indonesia nih oke lalu untuk baliknya ada tari piring dan ngarais siano ngarais siano tari piring dan ngarais siano tuh tarinya tari piring bawa piring tuh guys sama pemandangannya ngarais siano oke kemudian uang lima ribuan uang uang lima ribuan ini lumayan gak begitu jutek lima ribuan cuman tetap aja masih kurang ceria gambarnya ini gambarnya dokter cair cair haji idam mokhalid pahlawannya ini guys kemudian untuk tariannya tari gambyong dan pemandangannya gunung bromo wah gunung bromo jawa timur guys masuk di uang lima ribuan ini gunung bromo barang siapa yang belum pernah ke gunung bromo dialah sama dengan saya deket banget padahal masih belum pernah ke gunung bromo melas melas Franz Kaisiepo nih guys lalu untuk tariannya tari pakarena dan pemandangannya taman nasional wakatobi waduh ini penyelaman nih wakatobi ini ada gambar orang menyelam tari pakarena dan taman nasional wakatobi nih guys oke 10 ribuan sudah sekarang 20 ribuan 20 ribuan nih segelnya lebih bagus guys segelnya ini susah ini di di apa namanya di palsu segelnya bagus terus hologramnya kuningnya juga menyala dengan gambar dokter GSJ ratulangi wah ini agak senyum 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 dikit nah yang ini oke lalu untuk tariannya tarigong sama derawan pemandangannya derawan ada penyunya guys derawan guys gambarnya di pemandangannya itu ya oke sekarang 50 ribuan wah ini lebih senyumnya lebih tenang nih oke 50 ribu dengan pahlawan insinyur haji juanda kartawijaya nih mungkin ini dijadikan nama bandara juanda itu pahlawannya ini guys mungkin ya bandara juanda itu di surabaya ya kalau kalau iya 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 bandara juanda surabaya iya bener oke terus tariannya tari legong tari bali ini tari legong legong apa legong legong sama taman nasional komodo ini baliknya uang 50 ribu oke terus yang terakhir ada 100 ribu wah cerah sekali ceria dengan senyumnya yang cerah kelihatan giginya juga ya menambah menyelambangkan keceriaan yang sangat ceria senyum yang lebar maksudnya dengan gambar pahlawan kita terus saja dokter honoris causa insinyur Soekarno dan dokter honoris causa dokter Andes Muhammad Nih guys keren nih 100 ribuan yang baru nih ini hologramnya juga susah nih kelihatan kayak pink-pink kayak ditempel diatasnya kayak hologram 3D terus yang kuning ini juga menggilap gambar bang indonesianya terus tariannya tari topeng betawi dengan gambarnya raja ampat nih oke guys itu tadi review saya seputar uang baru mulai dari uang 2 seribuan sampai 100 ribuan ya ini kalau saya urutkan lagi kalau saya urutkan lagi seperti ini guys jadi yang seribuan lebih kecil dengan lebih pendek maksudnya dengan lebar yang sama panjangnya yang beda oke oke seperti ini oke oke guys itu saja review uang terbaru dari saya semoga bisa bermanfaat namanya juga uang baru pasti lebih mengkilap lebih bagus dan kayaknya sih bahan dari kertasnya lebih bagus kalau saya lihat saya raba seperti ini lebih licin daripada uang yang versi lama meskipun ukurannya yang lebih kecil tapi lebih gagah gitu menurut saya dengan gambar kontras yang lebih kontras terus juga apa kalau di raba ini kan kalau uang seribuan garisnya ada 7 ya 2 3 4 5 6 7 7 nah ini semakin besar nilainya semakin sedikit jumlah garisnya jadi untuk saudara-saudara kita yang tunanetra dia bisa meraba dari garis ini kalau seribuan garisnya ada 7 kemudian kalau 2.000 ada 6 5.000 ada 5 10.000 ada 4 20.000 ada 3 50.000 ada 2 dan 100.000 ada 1 jadi berurutan nih guys dan dengan panjang yang gak sama dijamin juga untuk saudara kita yang tunanetra lebih gampang mengenalinya daripada uang yang kemarin yang panjangnya sama dan kurang kelihatan kasar-kasarnya apa namanya rabar ini apa ya yang istilahnya kasar-kasar ya 3D kurang kelihatan oke gambarnya juga lebih kontras lebih bagus dan lebih keren menurut saya oke itu saja dari saya Rizal Firman jangan lupa like, comment, dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax